yang belum join tolong diminta untuk segera join ya ini sekarang yang terlihat apa ya apakah sudah terlihat selesai ya sudah bu oke sebentar baik kalian kemarin ini gak apa namanya sudah ini sudah nanam hari selasa kemarin sudah bu sudah kemudian sekarang sekarang sudah ini ini hari apa ya hari kamis baru dua hari ya belum terlihat lagi apakah sudah berkecembah atau belum atau belum kesana lagi ada yang udah bu oh ada yang udah ya oke jadi minggu ini betul-betul dipantau ya itu dia berkecembah atau tidak nanti kita juga akan amati hama dan penyakitnya oke kemarin sama bu yai sudah belajar mengenai kacang panjang sudah halo ini ini kedengeran gak ya kemarin sudah belajar dengan bu yai yuk mengenai kacang panjang sudah sudah ibu sudah ibu ayo dijawab ya biar saya kedengeran kalian oke hari ini kita akan kuliah ya kita akan silahkan dipelajari baik-baik karena sebenarnya ada banyak yang sudah kalian pelajari tentunya untuk pengendalian hama dan penyakit pada suatu tanaman itu tidak akan lepas dari pengendalian hama terpadu oke ya coba saya tanya dulu ini ada yang ini ada yang join ini ya oke oke coba saya tanya dulu ke Dida apa itu pengendalian hama terpadu Dida pengendalian iji mas ibu terdengar gak bu suaranya terdengar ya silahkan pengendalian hama terpadu itu pengendaliannya itu berbasisnya itu gak apa apa sih namanya untuk serbahan kimia itu ada di urutan paling terakhir ibu jadi lebih ke arah ke lingkungan yang sehat gitu ibu pengendaliannya oke terima kasih Dida kalau Mario masih inget gak apa saja tadi kan dikatakan Dida itu sintetik sebagai langkah akhir dalam pengendalian lalu kita dalam pengendalian hama terpadu itu bisa menggunakan komponen-komponen seperti apa saja ya silahkan Mario Dava Mario unmute dong Mario dan cuma senyum-senyum doang yang bisa silahkan Del Fikra ayo kalau di itu doang dijawab dong Del Fikra saya rasa Del Fikra seperti menggunakan variatas yang tahan terus oke betul penggunaan apa pengolahan tanah yang baik gitu bu oke bagus ada banyak yang bisa kita lakukan ya ini ini mengingatkan kembali saja nanti akan saya ulas lagi di slide jadi ada varitas tahan pengendalian kultur teknisnya kemudian bagaimana kita pemupukannya pengolahan tanahnya pemilihan benihnya waktu tanamnya pengendalian biologisnya bagaimana kemudian pengendalian secara fisik mekaniknya bagaimana dan lain sebagainya oke ya jadi sebelum kita mempelajari lagi mengenai pengendalian hama terpadu kita akan belajar mengenai kacang panjang Fikna Sinensis itu banyak dibudidayakan dan seperti kita tahu kacang hijau kacang hijau itu bijinya warnanya apa di dalamnya itu warnanya apa ayo dijawab dong warnanya apa hey gak jadi kuliah deh saya tunda lagi aja deh kalau gak ada yang jawab cuma ditanya warna aja diem semua warna putih bu warna putih oke ada yang warna kemerahan ada kecoklatan ya kalau setiap saya nanya tolong dijawab ya kalau gak nanti saya tutup meetingnya kita ganti lain hari banyak yang menyebutkan dalam bahasa inggrisnya yard long bean pea bean chinese long bean dan lain sebagainya dan ini menjadi prospeknya masih sangat tinggi sekali karena masih banyak permintaan pasar itu masih sangat tinggi juga dari konsumennya konsumen yang mengonsumsi itu masih banyak dan lahan lahan yang digunakan yang baik untuk untuk apa namanya untuk ini ada yang masuk tapi saya harus back lagi gimana caranya ya backnya gimana terus saya tuh gak familiar pakai ini aduh ya jangan telat-telat dong ini siapa lagi yang telat ini mengganggu ini telat nih ini gimana sih cara biar langsung masuk gitu ada itu gak ya gak usah saya okein gitu oke semoga gak ada lagi ya masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan tanahnya yang baik itu adalah tanah yang gembur dan dapat mengikat air kalau tanah yang di yang di sana gimana tanahnya kering kering bu keras keras bu keras ya tapi kemarin hujannya banyak loh terus masih keras gak ada yang sudah kelahan masih bu masih keras udah gak begitu keras bu udah gak begitu keras ya semoga nanti hujannya ini apa turunnya agak banyak jadi idealnya idealnya itu kan kacak panjang itu kan kalian buat guludan kan ya apa tuh nama yang gunungkan guludan ya dan di apa di selah-selah antar guludan itu bagusnya adalah itu ada irigasinya ada airnya gitu ya tapi yang menyesuaikan saja kita menyesuaikan kondisi yang ada di lahan semoga nanti kacang panjang kalian bisa tumbuh dengan baik ya di sana rangenya yang baik temperaturnya 18-32 pH-nya sekitar 5,5-6,5 dan banyak faktor yang mereduksi produksi dari si kacang panjang ini mulai dari lingkungannya juga lingkungannya mendukung tidak tanahnya mendukung tidak dan lain sebagainya kemudian ini ada salah satu hama kepik hitam jadi nanti akan ada praktikum ya mengenai hama dan penyakit nanti untuk penjelasannya mungkin bisa minggu depan nanti kita ketemu lagi saya akan jelaskan mengenai cara pengamatan hama dan penyakit tanaman di tanaman kacang panjang namun sekarang kita belajar apa saja sih yang kira-kira nanti ada di lapangan salah satunya adalah kepik hitam ini ini spesiesnya adalah pareus metus palikomis hemiptera ligaide bentuknya seperti itu hemiptera tolong dijawab ya langsung ya hemiptera kalian tahu itu serangga ya alat mulutnya apa tipe alat mulutnya apa tipe alat mulutnya apa silahkan dijawab alat mulut dari hemiptera apa menusuk penghisap bu menusuk dan menghisap berarti gejala yang kita ditemukan itu bukan gerigitan seperti belalang bukan ya melainkan nanti ada dia menusuk menghisap cairan tanaman biasanya dia menusuk apa namanya selain daun dia juga merusak si bunga di pucuk-pucuk muda itu diserang sama dia di bunga pucuk bunga itu juga diserang sama si sama pareus metus balikomis ini dan pastinya nanti akan mempengaruhi dari proses pembuatan si itunya ya polong kacang panjangnya seperti itu ya jadi hama itu berkait hama itu kan setiap setiap serangga itu punya alat mulut ya dan setiap alat mulut itu pasti berkaitan dengan gejala serangan yang dihasilkan seperti contohnya pada hama yang kedua kita next apis krasifora hemiptera juga berarti dia menusuk dan menghisap famili apidide gejala serangannya kira-kira gimana ya bisa dijelaskan siapa yang tahu silahkan itu disitu juga ada ayo silahkan ayo silahkan langsung langsung ngomong daun bintik-bintik kecoklatan bu daun bintik-bintik kecoklatan oke bisa namanya siapa citra bu citra saya belum punya ini kalian ya setiap kalian yang oh ini citra coba saya tanya gradafa sekar gejalanya apalagi gradafa yang bisa kita temukan di tanaman gradafa iya bu gejalanya apa yang kita temukan di lapangan lagi dari serangan itu oke halo gradafa cepet langsung dijawab virus bukan sibuk gimana gimana apa hubungannya kutu dengan virus silahkan hubungannya apa ini yang lain ini yang lain tolong datangnya tepat waktu yang lain kali ini keluar masuk sinyal atau apa ya teddy teddy ini baru masuk gradafa gimana gradafa apa hubungannya yuk jangan lama lama dong apa hubungannya evit dengan virus silahkan yang lain kalau mau menjawab silahkan langsung keaktifan kelas kan saya nilai ya saya izin menjawab bu oke silahkan taufan iya bu jadi kutu itu sebagai efektor sebagai efektor dari virus virus mosaik tadi bu betul jadi terima kasih atas jawabannya jadi sebenarnya saya mengingatkan yang kembali ya ini adalah hama polifak hama polifak itu adalah hama yang bisa ditemukan di berbagai inang salah satunya evit ini bisa menyerang si kacang panjang evitnya beda dengan evit glisin melainkan ini avis krasifora nanti avis yang kalian temukan itu warnanya hitam itu bukan gosong tapi karena memang seperti itu avis krasifora itu warnanya hitam ini nanti saya ganti saya belum ganti yellow is to green harusnya hitam kemudian kerusakan yang dihasilkan dia distorsi daun distorsi daun kemudian gejala yang serangannya itu bisa nanti dia mengkeriting agak mengkerut daunnya dan lain sebagainya apalagi dengan populasi yang sangat tinggi yang namanya kutu daun dia hidup berkoloni dan dia bisa mentransmisikan virus ketika misalnya ada tanaman tanaman kacang panjang terinfeksi virus nah dia bisa mentransmisikan dari satu tanaman ke tanaman yang lain karena di alat mulutnya distilatnya dia sudah mengandung virus kemudian dia biasanya dia mengeluarkan eksket yang namanya embun madu ya atau honeydew dia menghasilkan honeydew dan honeydew itu merupakan faktor yang baik untuk pertumbuhan embun jelaga jadi bisa nanti diperhatikan di tanamannya ada tidak kalau misalnya ada efek kutu daun apalagi dalam jumlah banyak ada embun jelaganya warnanya hitam-hitam nah itu ya bagaimana cara mencegahnya salah satunya adalah kita mengkonservasi musuh alami dari si kutu daun itu dengan cara apa dengan cara kita menanam menanam tanaman yang akan menarik musuh alami atau istilahnya tanaman apa yang menarik tanaman yang menarik musuh alami itu istilahnya apa bukan menjelaskan ibu apa refugia bukan oh iya refugia refugia bu ya refugia tadi siapa yang ngomong yang pertama tadi tidak ibu ya apa tidak tidak oke terima kasih tidak itu liar refugia ya do not over fertilize jadi sudah pasti ya namanya dalam IPM itu kita menggunakan semua itu pada takaran yang pas sesuai dengan aturan monitoring selalu kita lakukan monitoring yaitu inspeksi secara berkala di lapangan jangan sampai tiba-tiba kita tahu-tahu populasinya tinggi kalau kita tahu-tahu populasinya tinggi itu berarti tidak dilakukan monitoring yang namanya organisme tidak mungkin tiba-tiba populasinya meledak pasti ada prosesnya dan kita cek kita bisa menggunakan yellow sticky trap yellow sticky trap mungkin kalian pernah praktikum menggunakan yellow sticky trap ini salah satunya bisa mereduksi dari hama kemudian mengendalikan gulma karena gulma-gulmaan itu biasanya bisa menjadi inang inang alternatif dari tanaman utama kita pengendaliannya bisa menggunakan bosu alami pesisi dan abati predator seperti yang ini ini yang hitam ini efis krasifora ini ini reduvi ini reduvi predator predator bedanya apa dengan reduvi yang yang apa namanya fitofak kalau yang fitofak yang sebagai hama itu stiletnya itu panjang lebih panjang dan tipis sedangkan kalau yang topik predator itu itu kokoh dan pendek seperti pada gambar ya kokoh dan pendek ini adalah musuh alami juga ini neurotaraktis sopide ini adalah parasitoid ini ya parasitoid apidius silemani dan lain sebagainya bisa pakai beoferi basiana beoferi basiana itu ada yang ingat enggak itu itu apa spesies apa warnanya apa masih ingat enggak ada yang tahu bu yuk farel farel mana farel lombok 2 farel farel ya bu ya masih ingat beoferi basiana fungi bukan oke fungi yang bagaimana yang menimbulkan penyakit bu pada serangga iya betul masih ingat warnanya apa putih bukan bu betul nah itu tahu kenapa harus saya panggil dulu saya yakin kalian masih ingat gitu makanya tolong dijawab betul hama selanjutnya yang mungkin nanti ada di lapangan kalian itu ada spodoktera spesiesnya ada banyak ada spodoktera lintura ada spodoktera frugiperda nah yang paling baru ini spesies inovasif ya namanya spodoktera frugiperda dia masuk ke Indonesia tahun 2019 telurnya diletakkan secara masa yang paling atas kanan ini adalah masa telur dari armyworm ulat gerayak spodoktera nah ini salah satu pengendalian yang salah satu pengendalian mekanis yang bisa kita lakukan ya adalah ketika kita menemukan masa telur itu kita musnahkan karena apa karena dalam satu masa telur ini bisa ratusan larva yang bisa menetas larvanya seperti ini ini sangat lembut sekali tubuhnya kalau spodoktera frugiperda nanti di lapangan dilihat di kepalanya bagian tubuh serangnya mulai dari depan sampai belakang bisa disebutkan silahkan apa mulai dari depan apa setelah kepala apa halo setelah kepala apa rimba mana rimba rimba gazali ya bu setelah kepala apa thorax bukan bu setelah itu badan bu bukan istilahnya bukan badan kepala thorax kemudian sepdiansyah habis kepala abdomen ibu oke abdomen terima kasih ya ibu betul ya jadi di kepala si spodoktera frugiperda itu nanti diperhatikan kepalanya ada huruf y seperti ini ya menyerupai huruf y larvanya seperti itu imagonya seperti ini ini yang paling bawah ini adalah kelompok telur bisa kalian lihat ini ada daun ini ada daun dan ini adalah ini adalah larva instar satu yang baru menetas gitu ya jadi saya bayangkan banyak kali yang bisa menetas pengendalian yang bisa dilakukan ya ini saya sudah kita memusnahkan masa telurnya karena dia kelompok telur jadi akan sangat mudah diambil karena kelompok telurnya itu biasanya diselimuti dengan rambut-rambut halus rambut-rambut halus ya nanti kalau di lapangan lihat ada rambut-rambut halus kemudian kayak ada gerundur-gerundurnya nah itu nanti nanti kita bisa bawa ke lab kita bisa lihat di bawah hukosko intercropping ya bisa intercropping dengan dengan apa namanya atau polikultur dengan tanamannya lainnya tentunya dengan polikultur kita lebih apa diversitas itu akan lebih tinggi sehingga kemungkinan musuh alami juga akan lebih tinggi kemudian menggunakan kalau yang tadi cendawan entomopatogen atau fungi entomopatogen kalau ini kita bisa menggunakan virus entomopatogen ya virus based insecticide namanya adalah sf-mn-pv ya sklodoktera flukiperda multiple nukleopoli hidrosis virus yang nomor 4 metarizium dan belferia itu adalah cendawan entomopatogen azadiratin neem ini adalah apa namanya pesticida nabati botanical pesticide dan kita bisa menggunakan host brand resistance tanamannya resistant ya salah satunya adalah ini ya ini transgenic mais containing genes from bacillus tungensis jadi tanaman transgenic itu salah satunya itu tahan terhadap spodoktera fugiperda itu digunakan di beberapa negara dan jadi si tanaman tersebut sudah mengandung gen Bt basillus tungensis sehingga ketika tanaman jagung tersebut dimakan oleh si spodoktera dia akan apa namanya dia akan bergejala bergejolak di dalam tubuh dan kemudian lama-kelamaan akan mati itu prinsip dari tanaman transgenic yang menggunakan basillus tungensis kemudian mungkin kalian menemukan grasshopper ini biasanya di awal-awal musim di awal-awal tanam ini banyak mungkin grasshopper oksia ortoptera alat mulutnya apa ortoptera tipenya ayo alat mulutnya apa menggigitan menggunyah ibu betul sehingga kalau menggigitan menggunyah gejala yang dihasilkan adalah kerusakan daun kerusakan daun rusaknya gimana gerigitan ya ibu jadi sobek sobek oke betul namanya siapa raka ibu siapa raka raka oke tolong sebutkan namanya dulu ya karena akan saya betul rasanya tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya kalian sudah tahu kerusakan yang parah itu bisa sampai meninggalkan tulang daunnya only the leaf bones are left bahkan ada ledakan populasi dari belalang itu biasanya di area-area Lampung dan sebagainya di sana jadi ada beberapa daerah yang dia pernah outbrick si belalang ini di Sumba juga pernah kalau kalian searching di si di apa namanya di internet ya ledakan belalang itu dari Sumba ada dari Lampung ada sampai awan itu nggak kayak mendung saking hitamnya saking coklat ada ada ribuan puluh ribuan nalang yang menyerbu di lapangan sampai kelam warnanya itu coklat semuanya polifak dia makan banyak nggak hanya makan ini ya semua tanam hampir semua tanaman dimakan oleh si Oksia SP ini ini mungkin kalian akan temukan di lapangan juga ini adalah ulat jengkal namanya ulat jengkal pasti dia jalannya menjengkal-jengkal seperti itu ya ini adalah lapidoptera alat mulutnya menggigit dan menguyah larvanya untuk alat mulut imago adalah menghisap dia punya probosis dia bioekologinya telurnya putih biasanya diletakkan di belakang daun setelah tiga atau sampai empat hari dia akan menetas kemudian kemudian biasanya pupanya itu menjelang dia berpupa dia akan daunnya itu kayak dianyam kayak dipilin di dalamnya nanti ada ulat yang dia apa namanya akan menuju ke fase dewasa jadi dari pupa ke dewasa biasanya dia menganyam daun bekas gigitannya mulai dari pinggir dan kalau parah dia biasanya tidak sampai parah kalau yang krisodoksis sekali kalsites fast management tentunya tanam serempak itu harus dalam tanah terpadu ulat penggulung daun yang namanya ulat penggulung daun berarti dia di dalam gulungan daun lamprosema indikata telurnya diletakkan secara single pada daun oh sorry secara mengelompok ya jadi sekali bertelur kira-kira 2-5 telur warna warnanya seperti itu ininya larvanya hijau agak terang semaran dan dia menggulung di dalam daun dan dia makan daun dari dalam gulungan daun kupanya juga biasanya dia di dalam gulungan daun kemudian dia jadi imaku seperti itu kemudian nah ini yang mungkin kalian temukan pernah tidak kalian menemukan kacang panjang yang bolong pernah tidak pernah tidak terus selain bolong ada apanya ada kayak kotorannya gitu enggak ada apa ada ulatnya bu di dalam iya betul ada ulatnya ini adalah hama utama yang mungkin bisa kalian temukan di sana kemungkinannya sangat besar maruka testulalis pot borer jadi bolong nanti pasti bolong dan dia biasanya di sekitar lubang bolong ini nanti ada kotorannya jadi yang namanya ini penggerek pot borer itu adalah penggerek polong dan biasanya penggerek hama-hama penggerek itu tidak jorok jadi kalau dia mau mengeluarkan fesis fesisnya itu diritakan di sekitar lubangnya ini jadi dengan adanya gejala dan fesisnya di sini tentunya akan ini menjadi clue dari musuh alami untuk bisa datang oh ternyata di situ ada hama oh ternyata aku nanti bisa memarahi di situ itu untuk musuh alami keuntungan bagi musuh alami jadi dia menggerek dan dia biasanya memakan polong yang ada di dalamnya dan biasanya dalam satu polong itu dalam satu kacang panjang itu bisa sampai dua atau tiga bahkan tergantung keparahan lahannya kemudian untuk penyakitnya untuk penyakit ada namanya karat daun karat daun itu nanti kalau dilihat ya dirasakan kalau karat daun itu di daunnya itu ada kayak grenjel-grenjelnya gitu apa kasar ya kayak karaten kayak ada kayak kalau kalian pegang itu biasanya agak ada kuning coklatan gitu ada ada sporanya yaitu karat biasanya disebabkan uromises bercak kecoklatan kekuningan dan kalau parah bisa tambah banyak dan bisa sampai mengering apalagi kondisi lingkungannya mendukung bisa lebih parah lagi kemudian bercak daun nah ini kebetulan daunnya bukan daun kacang panjang saya tidak menemukan dari kacang panjang mungkin nanti kita di lahan leaf spot serkospora namun secara secara apa namanya garis besar gejalannya adalah seperti ini leaf spot disease bercak serkospora ini adalah pada kacang-kacangan juga ini tapi ini ini adalah daun kacang panah serkospora ya jadi kalau di leaf spot bercak itu biasanya dia bercak coklat di pinggirnya itu warnanya agak kekuningan dan biasanya agak lebih besar kalau karat itu kecil-kecil sekali kalau ini agak lebih besar dan biasanya pot tersebut lama-lama berubah menjadi kuning kecoklatan tapi tetap biasanya masih tetap kumpuknya agak bulat seperti itu mangbin yellow mosaif virus nah ini kejalanya salah satunya adalah menguning dan ini penyakit ini juga banyak penyerang banyak negara dan ditransmisikan oleh kutu kebul bemis kiatabasi sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin kita akan bentar lagi selesai selanjutnya ini adalah slide yang hanya mengingatkan kalian saja karena kalian pernah belajar ini jadi saya tidak perlu terlalu detail memberikan integrated space management intinya adalah kita dalam pengendalian hama terpadu itu kita bisa yang namanya hama dan penyakit itu secara simultan terjadi di lapangan secara bersamaan ada hama juga ada penyakit juga ada gulma juga nah bagaimana kita mengkombinasikan semua teknik pengendalian dengan baik sehingga tanaman kita aman dari serangan organisme penggur tanaman integrated space management adalah ekosistem based strategi yang fokusnya terhadap pencegahan jangka panjang terhadap perusahaan hama ataupun organisme penggur tanaman melalui kombinasi teknik berbagai kombinasi teknik pengendalian seperti biological control habitat manipulation pengendalian secara budidaya penggunaan varietas tahan dan lain sebagainya ada yang masih ingat apa itu economic threshold atau ambang ekonomi ada yang masih ingat arista bisa diulang bisa diulang ya rista kepadatan populasi hama oke kepadatan populasi hama yang bagaimana yang memerlukan tindakan pengendalian iya betul ingat ya resipnya kalian masih ingat jadi saya akan mudah menjelaskan IPM itu fungsinya adalah menekan populasi hama agar di bawah ambang ekonominya jadi kalau masih di bawah hama ekonominya kita masih bisa ini ya intinya di alam musuh alam itu ada dan mereka juga mampu melakukan tugasnya namun ketika populasi itu tinggi di atas amai ekonomi oke kita bisa bantu dengan dengan insetria sintetik jadi dalam IPM kita merekankan bagaimana kita membuka tanaman itu secara sehat mulai dari penyiapan tanahnya pengolahan tanahnya fertilizernya kemudian pengairannya benihnya dan lain sebagainya prinsip 4 prinsip IPM yang harus kalian ketahui siapa yang baru masuk tadi Prameswari aduh aduh ini Prameswari baru join atau baru keluar Prameswari Prameswari udah masuk dari tadi oke suka keluar masuk ya kalau pakai ini ya Google Meet ya oke lanjut ya kita akan segera beres tenang saja empat prinsip dalam IPM yang harus kalian ketahui yang pertama adalah bagaimana kita membudidayakan tanaman kita itu sehat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat intinya itu ya sama seperti manusia sebenarnya ya kita mengupayakan bagaimana tanaman kita itu sehat sehingga ketika tanaman kita itu dalam performa yang baik dia akan lebih tahan terhadap organisme penganggu tanaman yang mirang penggunaan musuh alami predator ada yang tahu predator apa saja contohnya sekarwangi contoh predator apa sekarwangi izin jawab bu capung contohnya capung oke ada contoh lain kemudian yang lalat sehari ibu kalau gak salah oh itu oke itu bukan ya tadi contoh predator apa tadi burung hantu bu aduh kamu ingatnya burung hantu mulu ya coba selain burung hantu ke pengendalian sama kumbang 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 apa kumbang ada banyak ya kumbang apa tadi kumbang apa maksud kamu kumbang yang mana maaf bukan tadi yang jawab kumbang oke siapa siapa tadi siapa tadi yang jawab kumbang jai jai maulana jai 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 ya bu ya cepet dong contoh predator apa jai belalang sembah betul kenapa harus satu persatu harus saya itu sih langsung aja bu saya bu betul belalang sembah oke kumbang kumbang tidak semua predator ya kumbang koksinelit yang kumbang totototol itu ladybug itu baru predator namun jangan salah kalau yang ladybug itu ada juga yang versi hamanya ada yang tahu gak ladybug itu kan ada yang hama ada yang predator bedanya apa bagaimana cara apa membedakan itu di lapangan apa yang bisa kita lihat ada yang tahu menjawab ibu ya siapa namanya tidak tidak ibu tidak oke tidak ada tiga kali oke silahkan kalau yang predator itu warnanya kayak mengkilap gitu ibu terus kalau yang hama itu lebih butak gitu terus beda sama yang mengkilap warnanya juga lebih butak gitu deh kosong iya kosong yang oke betul ya jadi yang predator itu yang licin yang shiny parasitoid ada yang masih ingat gak spesies parasitoid apa contohnya parasitoid itu kan ada banyak ada parasitoid telur parasitoid larva contohnya adalah trihograma td nah itu salah satu parasitoid catat ya karena kalian harus buat resume nanti akan saya buatkan google classroomnya entomopato cianek fungi seperti penggunaan biveria metarizium dan sebagainya entomopatogenic bakteria bisa menggunakan yang tadi ya apa namanya biti basirustroniensis dan sebagainya pemantauan atau monitoring itu harus dalam IPM farmer as expert petani sebagai ahli petani harus knowledgenya harus baik knowledgeable harus terupdate terus karena yang namanya pengendalian itu tidak hanya itu itu saja ya berkembang pengendalian cara berdaya apa yang bisa kita lakukan mulai dari penggunaan lahan kemudian penggunaan varitas resisten rotasi tanaman jangan sampai nanam padi-padi-padi saja kalau nanam padi-padi-padi saja otomatis nanti resist apa namanya hamanya akan muter terus kita tidak bisa memutus iklus hidup hama tersebut jadi harus ada rotasi tanaman dengan tanaman misalnya padi jagung mis cropping atau polikultur kemudian kita perlunya mengendalikan gulma juga karena dari gulma itu apa namanya dapat menjadi inang alternatif bagi baik hama maupun penyakit jadi dia transitnya dulu di gulma oleh karena itu salah satunya pengendalian gulma itu juga penting bagaimana pengelanggahannya pruningnya mulsa penggunaan trap crop untuk hama-hama tertentu penggunaan mulsa kalian sudah tahu mulsa itu apa lapisan seperti apa ada dua ada plastik mulsa dan ada jerami plastik mulsa dari polietilen yang jerami seperti itu nanti kalau kacang panjang kalian ada mulsanya tidak 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 ibu tidak ya oke kalau dalam prakteknya apakah dia harus menggunakan mulsa atau tidak panjang-panjang kemarin belajar sama bu yayu gimana halo hei kemarin udah belajar kami ya harus pakai mulsa tidak kok gak ada yang jawab hei ini saya kuliah sendiri apa ya citra nur azizah citra tidak bu ya gimana apakah harus menggunakan mulsa atau boleh tidak gimana kalau dalam kuliah bu yayu kemarin kalau kemarin sih tidak bu tidak harus tidak harus ya namun apakah bisa menggunakan mulsa bisa bu oke ya betul ya jadi tidak harus namun masih tetap bisa menggunakan mulsa karena dengan penggunaan mulsa ini kita dapat lebih dapat mengkonservasi kelembapan tanah kemudian kesuburannya akan lebih terjaga apalagi para wang ini panasnya cetar membahana ya akan lebih cepat kering kalau tanah kalian apalagi tidak ada hujan aduh sudah deh tanamannya sekarat pengairannya di sana gimana ya pakai apa bagus tidak halo ayo dong cuma langsung saya nangis loh pengairannya gimana kering bu di sana bu tidak ada sumber air ada bu cuma kayak irigasi kecil itu bu gitu mulu ya di sana tuh keren saya gak ada kenaikan ini ya trap crop trap crop itu adalah tanaman perangkap jadi kita bisa melindungi tanaman utama kita dengan menanam tanaman perangkap sebagai contoh saya punya tanaman kapas tanaman kapas itu adalah tanaman tahunan metabene dia tanaman yang tinggi dan dia ada hama penyakitnya juga bagaimana cara mengendalikan salah satunya adalah kita menggunakan trap crop dan kebetulan ada hama yang sama antara tanaman kapas dan dengan tanaman jagung misalnya ya jadi hama yang sama tersebut adalah hama helicofer parmigera jadi untuk mengendalikan hama pada tanaman kapas kita bisa menanam tanaman jagung sehingga sehingga si helicofer parmigera tersebut lebih memilih tanaman jagung daripada tanaman kapas dan kita lebih mudah mengendalikan hama tersebut pada tanaman jagung lebih rendah daripada tanaman kapas salah satunya itu yaitu kalau di antara tanaman kapas dengan jagung ini ada tanaman lagi soybean dan sesbania rostarata dan antara soybean dengan sesbania rostarata ini mempunyai kesamaan hama salah satunya adalah hama penggerek polong eti lasing kenela jadi untuk menurunkan populasi hama penggerek polong di lapangan di tanaman gedelai kita bisa menanam sesbania rostarata lebih awal ditanamnya sehingga dia akan lebih memilih tanaman tersebut dan kita lebih mudah untuk mengendalikannya seperti itu itu inti dari trap crop kalian sudah paham dari matakulis sebelumnya fisik mekanik fisik bisa menggunakan misalnya panas perlakuan panas perlakuan dingin ada beberapa hama menggunakan sound wave mulsa pengeringan untuk mengendalikan apa snails apa snails itu ini ceong sticky traps dan sebagainya pengendalian mekanis itu adalah pengendalian yang bisa menggunakan alat maupun non-alat contohnya adalah crop isolation seperti ini wrapping fruit in a paper or plastic kita bungkus plastik kita bungkus buah dengan plastik ataupun paper dan sebagainya menangkap serangga menggunakan insect net itu juga sebagai salah satu monitoring sebenarnya sanitasi dari yang terserang salah satu pengendalian dari hama pengerek polong itu adalah kita bisa sanitasi dari polong kacang-kacang yang terserang jadi kita bisa remove duluan itu kacang-kacang yang terkena pengerek polong yang kita musnahkan seperti itu kemudian ini fisik mekaniknya apa yang bisa kita lakukan ada yang menggunakan sticky trap tergantung tergantung hama sasaran kita tentunya ini tidak aplikatif jika digunakan di pertanangan kaca panjang jadi dalam konsep pengendalian hama tepat itu kita harus pandai-pandai memilih pengendalian apa yang cocok dan sesuai untuk lahan saya gitu ya biological control bisa menggunakan agen biologis bioferibasiana ini kemungkinan nanti bisa praktikum ya kalian ya di laboratorium untuk pengembangan bioferibasiana ini kalian dulu pernah gak praktikumnya ya pernah tidak atau sekilas saja waktu mata kuliah TPH atau mata kuliah apa gimana sekarang dijawab dong pernah tidak praktikumnya hei kalian pernah tidak ini kalian semester berapa sih belum bu belum ya kalian semester berapa ini semester tujuh semester tujuh ya oke oke nanti kalau memungkinkan kita bisa praktikum bagaimana cara pembiakan bioferibasiana ya lanjut ini ya agen biologis kalian sudah tahu ini predator ini ada parasitoid bedanya apa predator dengan parasitoid parasitoid organisme yang dia hidup dalam inangnya atau hidup pada inangnya ada ada endoparasitoid dan ada ektoparasitoid kalau endoparasitoid dia menyelesaikan siklus hidup di dalam tubuh inang kalau ektoparasitoid dia menyelesaikan siklus hidup dan makan secara eksternal di pada inangnya ini ada ada ek parasitoid dari stadia inangnya jadi dia hanya memarasit pada fase telur saja spesiesnya ada trifograma seperti pada slide ada parasitoid larvae jadi dia hanya memarasit pada fase larva saja begitu juga dengan pupa parasitoid pupa yaitu hanya memarasit pada fase pupa saja kalau kalau saya tanya parasitoid itu kebanyakan dari ordo apa ada yang masih ingat ordo apa himenoptera bu oke betul siapa namanya gufron bu gufron betul selain himenoptera ada yang tahu ada satu ordo lagi diptera bukan bu diptera bu diptera betul diptera aduh siapa tadi ya yang pertama siapa tadi citra bu citra citra ya betul ya himenoptera dan diptera nah ini mudah nih karena kalian semua udah tahu sebenarnya saya hanya mengingatkan kembali ini predator ini predator nah ini nih predator yang mungkin kalian temukan di lapangan tadi kan ada hama apis klasifora ya dan apis klasifora predator alaminya adalah yang paling bawah ini ini warna kuning ini adalah imagonya ini adalah diptera sirpide dan yang paling kan yang kanan disebelahnya ini adalah larvanya jadi yang predator itu adalah larvanya sedangkan imagonya di hidup bebas jadi si predator ini predator efet kalau kalian perhatiin ini gambarnya kurang jelas ini dia lagi mengangkat tubuh si kutu daun ini nah itu ya nanti kalau kalian lihat ada ada segrombolan efet kemudian ada kayak ulek disitu lagi memangsa kecil warnanya agak icu nah sudah bisa dipastikan itu adalah larva diptera sirpide oke ya ini koleptera stapilinide cocok pet ini adalah coxinelli depredator yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu yang predator shiny ini kapik predator seperti ini kapik predator dia rostrumnya pendek dan kuat ngantau dia mantide dan ini kapik predator juga yang bawah coba kalian lihat alat mulutnya alat mulutnya ini pendek dan kokoh itu adalah siri-siri kapik predator ini musuh alami lainnya yang mungkin kalian temukan nah ini kumbang itu ada yang predator contohnya adalah kumbang tanah koleoptera karabide ini bisa kalian temukan ketika kalian pasang ini trap trap itu apa namanya pitfall trap itu bisa seperti ini ini asilide alat perompak dan lain sebagainya vespide lipilolide pengendalian yang selanjutnya adalah pengendalian kimiawi ya tentunya harus kita harus paham betul labelnya kita harus paham dosis konsentrasi kita harus tahu cara menghendal pesisida secara baik mulai dari apa namanya pencampuran kemudian kita melarutkan sampai pada aplikasi harus betul kemudian spray yang kita gunakan apakah bocor atau tidak hijen kita bagaimana setelah menggunakan pesisida apa biasa aja atau hanya cuci tangan atau harus mandi itu harus diperhatikan karena sinyal sintetik sangat berbahaya sekali ya menggunakan baju APD yang tepat kira-kira kalau aplikasi menggunakan pesisida di lapangan setidaknya apa yang harus kita gunakan siapa yang bisa jawab silahkan sudah pernah harus menggunakan kacamata bu oke siapa namanya taufan bu taufan oke silahkan taufan gimana iya bu kalau penyemprotan infeksi sida biasanya atau pesisida biasanya harus pakai kacamata sepatu but bu sama kaos lengan panjang bu masker juga bu oke masker terus enggak pakai celana pakai celana bu celananya bagaimana celana panjang bu oke betul ya jadi setidaknya kita harus pakai topi 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 pakai bu kalau panas boleh bu kalau nggak panas pakai juga bu pakai seperti jadi intinya apa yang kita gunakan itu melindungi kita dari paparan dari pasisiasi betul ya terima kasih monitoring monitoring nanti kalau kalian di lahankan ada berapa 6 kelompok ya kalau nggak salah 5 ya monitor dimonitor kalian satu satu kelompok dapat satu bedeng atau gimana ya iya bu satu bedeng oke jadi nanti kalian masing-masing kelompok harus meninspeksi bedengannya bedengannya kan bentuknya lurus mungkin nanti berapa tanaman sudah ngitung belum satu bedeng berapa tanaman 16 bu 16 nah itu mungkin bisa dilongkap-longkap nanti pengamatan untuk namanya mungkin setiap dua tanaman setiap dua tanaman atau mungkin setiap tiga tanaman gitu ya jadi kita harus monitor ya secara berkala hamba dan penyakitnya nanti mungkin kita belajar minggu depan ya untuk sekarang sebelum saya siapkan biar biar tanaman kalian tumbuh dulu oke ini monitornya ada yang X ada yang perbaris seperti ini ada yang Ruf B ya intinya jangan hanya pada status jangan jangan melihat secara dari jauh gitu enggak betul-betul diinspeksi dilihat di foto dana sebagainya ah sudah selesai deh kuliah kita ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan silahkan sejam ya ada yang ingin ditanyakan cukup cukup siap sebentar nanti akan saya buatkan ini ya Google Classroom ya karena saya kalau nggak usah ada pertemuan sebentar sebentar saya bukakan file-nya ada yang ingin disampaikan langsung kepada saya tidak aduh di banget sih jangan biarkan saya ngomong sendiri dong cukup cukup ya terima kasih ibu izin bertanya untuk absennya dimana ya bu absennya silahkan absen di e-campus tentunya melampirkan bukti ya dan juga absennya bisa melalui apa namanya e-presence e-presence yang akan saya siap bentar bentar saya edit dulu sedikit ibu izin bertanya kan di kampus kadang nggak benar ya bu itu gimana nggak benar gimana maksudnya absennya kadang tuh nggak bisa buat absen oh gitu ya nanti silahkan ngomong aja ke saya nanti kalau nggak tapi saya biasanya selalu punya backup di e-presence saya ya oke bentar lagi akan saya share tolong keaktifannya ya untuk mengikuti kuliah saya ya gimana nih cara ngechatnya nih kok nggak bisa di klik mana ya ini saya lagi share screen bukan enggak ya enggak bu tapi kok nggak bisa di klik ya bentar chatnya kok nggak bisa di klik ya randain